Dibayang-bayang ketat, Rizky Pora, umpang crossing oleh Herman Zumafo, Adria Apani, kebisa kita lihat, satu umpang sunduran dari Herman Zumafo tadi. Rizky Pora dengan satu sentuhan kepala, namun lagi-lagi Arvani tidak bisa mengkonversikan menjadi sebuah gol, saya pikir sangat disayangkan ya Dwin. Ya, langsung kegawa atau memberikan upaan, kita lihat peluang kali ini, Rizky Pora, singkat, ah nyaris tadi, kembali semua peluang, Arvani. Sayang sekali memang, Arvani langsung menuju ke Ferdiansa tadi, ada peluang untuk melakukan crossing, kita lihat Herman Zumafo, masih Zumafo, satu peluang Zumafo, ah sayang sekali pemirsa, terkena. Kalau pemain ini tidak hanya bagus dalam bola-bola atas, tapi bola-bola juga cukup baik. Dalam tangan pemirsa, kita saksikan juga Imran, Zumafo punya bodi balans yang baik sekali, satu syuting terarah, masih membentur tiang. Sultan Salman di tujuh, Sultan Salman, oh api terjadi, Hensbayo dari Riccardo, salam pesi. Sikad dan berhasil, Serdan Lovicic membuat Borneo FC unggul 1-0 lewat eksekusi sempurna dari titik pinal. Berdiansa dengan mudah terkecoh, luar biasa. Serdan Lovicic, sepedaknya membawa angin segar bagi Borneo FC. Sejauh ini bermain cukup baik, sangat baik dalam membaca permainan lulusnya. Bola-bola atas dari anak percipa Jaya Pura. Sudah dilakukan, gara, gol! Leadingnya yang menurut saya cukup baik, timingnya juga cukup baik. Bum! Riccardo, salam pesi! Italien Riccardo, salam pesi! Ini sih harus terus fokus dan berkonsentrasi. Ini dia Fernando Pahabo bersiap di sana. Cepat saja, sudah dilakukan. Gali Sudariono lagi-lagi. Oh, satu sebuah tendangan yang tidak maksimal tadi. Dalam tayangan ulang, bagaimana peluang yang maksimal ditepis oleh Gali Sudariono? Iya. Yang kecepatannya kita lihat. Lukas Mandawan, umpan terobosan, umpan terobosan. Lancin kone kali ini. Masih lancin serabung, umpan terobosan. Lancin kone, lancin kone! Satu peluang terbaik dari Persipura, Jaya Pura. Masih lancin kone, umpan terobosan. Ada Gerard Pangkali di sana. Masih Gerard Pangkali, umpan terobosan. Upan lambung dari Gerard Pangkali. Ya, kita lihat bagaimana syutingan yang cukup keras oleh lancin kone. Tapi dengan pergerakan kakinya, dia bisa mengantipasi bola dari kone. Lagi-lagi kita lihat. Bola cok yang dilakukan oleh Gain Pangkali. Akhir ini peluang yang dimiliki oleh Jajah. Namun lagi-lagi. Kembali kita lihat lancin kone. Tepat sasaran dari penjaga gawan. Lukas Mandoen yang akan menghadapi Gali Sudaryono. Lukas Mandoen! Oh kali ini! Gali Sudaryono! Mampu dengan baik menebakkan kali ini. Betul-betul 100% menepis arah bola. Tandangan dari Lukas Mandoen. Tetap dua-dua. Kesempatan untuk umbul di Bapak Adupinati di penendang berikutnya. Ya, betul. Kita lihat blokin ya. Bacaan bola yang cukup baik yang dilakukan oleh Gali. Sultan sama kali ini. Sultan sama! Baik sekali. Tiga-dua kali ini kita lihat. Borneo FC unggul. Area pertahanan dari Persipura, Jayapura, Manjawa. Gerard Pangkali. Mampukah menyambahkan gunungan Gerard Pangkali? Kita lihat arah tendangan yang menjadi penelitian di salah satu universitas di Inggris. Ya, betul. Berhasil kali ini. Ya, betul, Edwin. Dengan situasi bola yang dilakukan oleh Gerard Pangkali. Sangat sulit. Tonari Astama. Masuk Tonari Astama! Baik sekali. Empat tiga kali ini. Penendang terakhir dari Persipura kali ini. Ya, kita lihat. Kita saksikan dulu tentang ulang ya, Merah. Betul. Sangat tenang. Isverinando Pahamu! Wah, luar biasa di Masjol. Luar biasa Gali Sudaryono, Putirsa. Gali Sudaryono. Menjadi pahlawan bagi Borneo FC. Dalam tanggungan kita sekali lagi saksikan bagaimana tendangan keras. Pahamu mampu ditepis dengan baik.